Pemirsa Bupati Batanghari M. Fadil Arief menghadiri rakor Forkopimda seprovinsi Jambi dalam rangka percepatan vaksinasi dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil Arief menuturkan akan mengoptimalkan pemulihan ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, serta kenahan panang yang sudah direncanakan di APBD di 2022 mendatang. Bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, Bupati Batanghari M. Fadil Arief bersama dengan Forkopimda Batanghari menghadiri kegiatan rapat koordinasi Forkopimda seprovinsi Jambi dalam rangka percepatan vaksinasi dan pemulihan perekonomian dampak COVID-19. Pada kegiatan rakor ini tampak hadir Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan Rem serta Wali Kota dan Bupati seprovinsi Jambi. Disampaikan oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief, untuk percepatan vaksinasi di Batanghari saat ini terus dilakukan, serta saling sinergi bersama antara pemerintah, TNI, Polri, dan unsur lainnya. Selain itu, dalam pemulihan ekonomi dampak COVID-19, masyarakat harus bergerak dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta mengoptimalkan produksinya seperti sawah yang harus diperbaiki dalam irigasi yang sudah direncanakan di APBD 2022. Sementara, distribusi hasil pertanian harus lancar dan menunjang sehingga pemulihan ekonomi akan berlangsung membaik di tahun 2022. Ini karena kita anggap penanganan kesehatan sudah terkendali ya, dengan kasus yang begitu kecil, saat ini di Batanghari cuma tiga kasus sakit COVID-19 kan, satu di rawat rumah sakit, dua isolasi mandiri. Dan ini kita coba pertahankan terus, sehingga nanti APBD kita akan men-support pemulihan ekonomi, dan masyarakat bisa memahami untuk penanganan kesehatan ini, dia sudah bisa bertindak sendiri. Kalau ada kebunuhan, dia datang ke persediaan kesehatan, atau didatang oleh tenaga kita yang akan berperlihatan di setiap desa nanti. Kegiatan dilanjutkan dengan penanda tanganan komitmen bersama pencapaian vaksinasi COVID-19 minimal 70 persen pada 31 Desember 2021 mendatang. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.